Di waktu yang mepet, Semen Padang FC memaksimalkan latihan fisik dan taktikal strategi sebelum keberangkatan menghadapi PSBS Biak. Nyongsong, laga penentu gelar juara Liga 2 2023, Semen Padang FC terancam bermain tanpa duo asing andalan mereka. Di selang keberangkatan yang tertunda karena ketiadaan penerbangan, Semen Padang FC maksimalkan latihan di kandang jelang menghadapi PSBS Biak. Di laga final Liga 2 2023, lag kedua. Rosat setiawan dan kolega memaksimalkan latihan fisik agar mereka kembali pada kondisi perlima jelang menghadapi laga penentu gelar juara. Tidak hanya waktu yang mepet karena kendala penerbangan, menghadapi PSBS Biak nanti tim berjuluk Kabau Sirah ini juga terancam tidak akan diperkuat oleh duo asing mereka, Kim Min-Kyu dan Kenneth Mo-Key. Kenneth masih dalam masa pemulihan, sementara Kim mengalami cedera saat menghadapi Malut United di lag kedua babak semifinal. Di selang ketidaan Kim, pelatih Semen Padang, Del Viadri mensimulasikan beberapa pola pertahanan barisan belakang untuk mengantisipasi serangan PSBS. Barisan belakang Kabau Sirah harus bekerja ekstra mengingat PSBS memiliki duo striker yang tajam, Alberto Gonçalves dan Alexandre Dos Santos-Farreira yang saat ini menduduki posisi top squad. Jangan terikut dengan cara dia bermain, bagaimana cara kita bermain jangan hilang, kita cepat main pressernya, menang bola cepat alirkan bola, jangan biarkan mereka berkembang main. Tapi kalau dibiarkan mereka bermain, dia teknik bagus-bagus tetapi fisik agak di bawah kita. Menyongsong laga final menghadapi PSBS Biak, Semen Padang FC akan memboyong 21 orang pemainnya ke Biak. Pengalaman yang dimiliki para pemain membuat Semen Padang bisa tetap tenang untuk meraih hasil maksimal di laga penting nanti.